Pro2FM Tanjung Pinang, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Inspirasi Pagi Banyak manfaat yang bisa kamu dapetin kalau kamu dengerin Inspirasi Pagi Menambah ilmu agama, sarana untuk selalu melaksanakan nasihat kebajikan Mengasah daya ingat dan konsentrasi, dan menenangkan jiwa Inspirasi Pagi, setiap hari pukul 5 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat Hanya di Pro2FM Tanjung Pinang, Suara Kreativitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala salafil anbiya iwal mursalin Syaidina Muhammadin wa ala alihi wa sabbihi rasulillahi ajma'in Allahumma salli ala syaidina Muhammad wa ala ala syaidina Muhammad Baik para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Saya Ahmad Masuruh Nasuhah Akan berbagi sedikit ilmu kepada sahabat pendengar Yaitu tentang sahabat Bagaimana sahabat di dalam kehidupan kita sehari-hari Bahkan para sahabat pendengar Nabi sallallahu alaihi wa sallam Itu sangat memuliakan para sahabatnya Tanpa perjuangan sahabat-sahabat Nabi Dalam menegakkan agama Islam Tak akan mungkin bisa Islam itu jaya sampai ke seluruh pelosok dunia Perjuangan para sahabat Nabi di dalam menegakkan Islam Tidak akan bisa dimilai Dengan emas sebesar gunung Uhud sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Telah menjamin para sahabat-sahabat itu Masuk surga bersama dengan baginda Rasul Dalam sebuah hadis Dawaid At-Tarmizi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda Abu Bakar di surga Umar di surga Usman di surga Ali di surga Talhah di surga Zubair di surga Abdurrahman bin Awd di surga Sa'ad di surga Sa'id di surga Abu Ubaidillah bin Jarah di surga Ada dua macam sahabat Yaitu sahabat akhirat dan sahabat di dunia Kedua kelompok sahabat tersebut Pada pendengar mempunyai ciri-ciri yang sangat bertolak belakang Bagaimana ciri-ciri sahabat dunia Dan bagaimana ciri-ciri sahabat di akhirat Lalu apa perbedaannya Sehingga bertolak belakang dengan ciri-ciri kedua tipe tersebut Baik pada pendengar ini yang dirahmati Allah Yang pertama tentunya perbedaan antara sahabat di dunia Dan sahabat di akhirat Kalau sahabat dunia Itu mencintai sahabatnya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Berbeda Sahabat di dunia Dekat dengan kita Mencintai kita Hanya karena dunia Contohnya para pendengar Hanya karena kekayaan kita Popularitas kita Jabatan kita Atau sesuatu yang sifatnya hanya kesenangan dunia Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Perbedaan yang kedua Sahabat akhirat itu senang menasihati kita di dalam ketaatan Sedangkan sahabat di dunia Senang menasihati kita tentang kesenangan dunia Contohnya apa? Sahabat akhirat tidak akan membiarkan kita terkelincir Kedalam neraka jahannam Akan selalu menasihati kita Agar tidak melakukan kemungkaran Selalu mencegah kita Agar tidak mencuri Tidak korupsi Tidak berzina Dan lain sebagainya Yang sifatnya itu adalah dosa kepada Allah Dan sifatnya itu adalah kemungkaran Jadi jelas para pendengar Perbedaannya adalah Yang meniasihati kita Agar selamat akhirat Itu adalah sahabat akhirat Tapi yang meniasihati kita Agar bersenang-senang hidup di dunia Itu adalah sahabat dunia Yang ketiga Ciri-ciri antara sahabat dunia Dan sahabat di akhirat Sahabat akhirat Tanpa kita sadari Secara diam-diam mendoakan kita Senang akan kebaikan kita Senang selalu bertemu dengan kita Tanpa kita sadari Bisa jadi panjang umur kita hari ini Murah rezeki kita hari ini Jauhnya malapetaka kita hari ini Atau terhindarnya marah bahaya yang menimpa kita pada hari ini Disebabkan oleh doa-doa sahabat kita Tanpa kita sadari sedikitpun para pendengar Tentu hal ini bertolak belakang Dengan sahabat dunia kita Sahabat dunia Tentunya asik dengan dirinya sendiri Tidak peduli pada keselamatan akhirat sahabatnya Bagaimana nasib sahabatnya di hadapan Allah SWT Tidak akan pernah terpikir olehnya Namun sahabat akhirat Tidak akan membiarkan sahabatnya susah Sakit bahkan celaka Sahabat di dunianya Tidak ambil tahu Masa bodoh Bahkan bisa saja Mencelakakan dirinya sendiri Selamat kedengar Baginda Rasulullah SAW bersabda Sebagaimana diruaihkan oleh Ibn Hibban Yang artinya Barang siapa yang suka diluaskan rezekinya Dan ditangguhkan ajalnya Tidaklah ia bertakwa kepada Allah Dan menyambung tali silaturahim Pendengar yang dirahmati Allah yang kelima Syiri sahabat dunia dan sahabat akhirat Sahabat akhirat merasakan kesusahan kita Dan sahabat dunia tidak peduli dengan kesusahan kita Sahabat akhirat kita akan selalu membantu kita di dalam kesulitan Sedangkan sahabat di dunia lebih banyak membuat masalah hidup kita Sahabat akhirat tulus para pendengar Senang dan bahagia bersikap apa adanya di hadapan kita Sahabat di dunia penuh dengan kepura-puraan Hanya karena ada maunya dekat dengan kita Jika ada hilap dan salah Sahabat akhirat mudah memaafkan kita Sedangkan sahabat di dunia Cepat sekali menjauhi kita Cepat sekali membenci kita Begitu benci dengan kita Langsung menaburkan fitnah Dan gosip yang tidak menentu tentang kita Marah tidak berkesudahan Bahkan tidak berteguran Para pendengar sampai tujuh keturunan Sahabat itu seharusnya menutupi aib Bukan menyebarkan aib Sahabat akhirat bersyukur jika kita sukses Bukan iri dan dengki dengan kita Para pendengar yang dirahmati Allah Tidak senang tentunya Apabila mendapatkan sahabat akhirat Yang akan terus dan akan terus Menjadi sahabat orang tersebut Tidak akan pernah kita tinggalkan Sahabat tersebut Jika kita ketemu dengan sahabat akhirat Janganlah pernah meninggalkannya Karena sahabat akhirat mencintai Hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala Ia juga akan menjadi Sahabat kita di surga kelak Insya Allah Wahai sahabat-sahabatku Tentunya di dalam bersahabat Kita memilih mereka yang bisa membantu kita Bukan hanya ikatan di dunia Tetapi juga di akhirat Carilah sahabat-sahabat yang senantiasa Berbuat amal soleh Dan sholat berjamaah di masjid Senang mengaji Senang tadarus Berpuasa Dan senantiasa berpesan Agar meningkatkan Kenimanan dan ketakwaan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Carilah sahabat Yang selalu mengajak ke majelis ilmu Mengajak berbuat kebaikan Bersama bekerjasama untuk kebaikan Serta selalu berpesan Di dalam kebenaran Sahabat Pendengar yang diramati Allah Tentunya sahabat yang kita cari Bukan karena ulusan dunia saja Bukan karena usaha dan niaga saja Bukan hanya karena pekerjaan Atau teman nonton bola Sahabat memancing Sahabat bersoping Atau sahabat di FB Di media sosial kita Atau sahabat-sahabat Yang tentang bercerita Tentang politik Sahabat yang bercerita Tentang whatsapp Atau menceritakan sesuatu Tentang dunia saja Sahabat demikian Akan berpisah Pisah pada garis kematian masing-masing Hanya akan membawa diri sendiri Tetapi sahabat akhirat para pendengar Akan mencari kita bersama Untuk surga Simaklah diri kita Apakah ada teman yang seperti ini Di dalam hidup kita Atau mungkin Ada yang lebih buruk daripada kita Perbanyalah ikhtiar Semoga Satu darinya akan tersangkut Dan membawa kita Ke pintu surga Imam Hasan Al-Basri berkata Perbanyalah sahabat-sahabat Mukminmu Karena mereka menjadi sahabat Pada hari kiamat Baik para sahabat pendengar Yang dirahmati Allah Pejamkan mata kita sejenak Berpikirlah Siapa saja Kiranya diantara kita Diantara sahabat-sahabat kita Yang akan mencari Dan mengajak bersama-sama Ke surga Jika tidak Mulailah hari ini Mulailah setelah mendengar Setelah mendengar Tau syiah ini Kita mencari teman ke surga Sebagai suatu Misi pribadi Akhirnya Saya Ahmad Masrur Nasuhah Memohon maaf Jika terdapat Kesalahan Di dalam segi penyampaian Akhiru kalam Subhanallahumma Wabihamdika Ashahadu Alla ilaha ila anta Astaghfiruka Wa atubu ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Inspirasi Pagi Banyak manfaat Yang bisa kamu dapetin Kalau kamu dengerin Inspirasi Pagi Menambah ilmu agama Sarana untuk selalu Melaksanakan nasihat kebajikan Mengasah daya ingat Dan konsentrasi Dan Menenangkan jiwa Inspirasi Pagi Setiap hari Pukul 5 lewat 15 menit Waktu Indonesia Barat Hanya di Pro2FM Tanjung Pinang Suara Kreativitas